Wakil Presiden Jusuf Kala kembali mengunjungi Palu, Sulawesi Tengah. JK datang bersama Sekjen PBB dan CEO Bank Dunia yang menjanjikan bantuan 5 juta dolar Amerika Serikat untuk rekonstruksi pasca bencana. Wakil Presiden Jusuf Kala bersama KBNPB Wilhelm Rampangi, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Dicaras, dan CEO Bank Dunia Kristalina Jepa meninjau lokasi pasca benar-benar gempas dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Rombongan Jusuf Kala juga mengunjungi Perumnas Balaroa yang ambles karena terdampak likuifasi. Sekjen PBB dan CEO Bank Dunia menyampaikan duka cita yang mendalam atas perisian yang terjadi. Mereka juga memuji kesigapan pemerintah Indonesia dalam mengatasi bencana. CEO World Bank berjanji akan menggelontorkan bantuan 5 juta dolar Amerika Serikat untuk rekonstruksi. Direktur pelaksana dari World Bank itu meninjau untuk melihat apa yang terjadi dan tentu sangat simpati dan kami akan berbicara bagaimana rehabilitasi.